Sebuah pohon tumbang di jalur trans Sulawesi Barat di kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, Mandar sore kemarin nyaris menimpa pengguna jalan. Akibatnya jalur trans dari dua arah maupun sebaliknya sempat mengalami macet total selama tiga jam dan mengakibatkan antrian kendaraan hingga dua kilometer. Beginilah kondisi jalan trans Barat Sulawesi, tepatnya di kilometer 20 Kelurahan Amasangan, kecamatan Binuang. Di mana kondisi jalan terpaksa lumpuh akibat sebuah pohon berukuran besar tumbang menutupi jalan. Pohon asam ini tiba-tiba tumbang ke jalan dan nyaris menimpa sejumlah kendaraan yang melintas. Warga dan pengendara yang melintas pun terpaksa saling bergotong royong berupaya membersihkan batang pohon yang melintang di badan jalan menggunakan alat seadanya. Warga kemudian memotong batang pohon lalu menyingkirkannya ke pinggir jalan untuk membuka akses jalan yang tertutup. Kurang lebih selama tiga jam lamanya akses jalan penghubung lintas Barat Sulawesi, Makassar Polewali ini lumpuh dan baru dapat terbuka meski hanya menggunakan satu jalur saja. Warga terpaksa melakukan sistem buka-tutup jalur untuk mengurangi kemacetan yang kian parah. Kemacetan dari dua arah mencapai lebih dari tiga kilometer, bahkan sejumlah warga bahkan terpaksa jalan kaki. Yang panjang-panjang, Pak. Diduga usia pohon yang sudah tua menyebabkan pohon asam tersebut tumbang. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, masyarakat meminta dinas terkait untuk menebang pohon yang berusia tua dan lapuk. Terlebih lagi di sepanjang jalan ini banyak pohon yang kondisinya memprihatinkan. Dari Polewali Mandar, Hujair Zainal melaporkan.